Hai semuanya, kembali lagi di News Flash Showbiz bersama saya Zulfa Ayusundari, edisi Jumat 31 Mei 2024. Hari ini ada berita soal Brisia Jodi yang sempat dirundung di masa sekolah hingga alasan suami Steffi Agnesia yang selalu berziarah ke makam istrinya di malam hari. Simak berita selengkapnya. Brisia Jodi sempat menjadi korban bullying di masa SD. SD, penyanyi Jebelan Indonesian Idol ini, bercerita bahwa dia dirundung oleh sejumlah teman laki-lakinya lantaran penampilannya yang dianggap kurang menarik. Dia menghadapi tindakan kekerasan dalam bentuk fisik. Pas SD, aku sering dibully cowok-cowok gitu, kayak dipukuli penggaris karena jelek. Dia kayak nggak suka aja ada orang jelek di sekolah, terus dipukuli dan dilempari batu. Begitu kata Brisia Jodi. Berita kedua soal suami Steffi Agnesia yang bernama Anggi Pratama yang punya kebiasaan berziarah ke makam istrinya di malam hari. Lewat akun Instagramnya, dia pun menuturkan alasannya. Kenapa selalu malam saya ke makam Steffi? Karena Steffi takut sendirian pada malam hari. Begitu kata dia. Berita kedua adalah soal Ivan Gunawan yang belakangan sering dijodoh-jodohkan dengan Inara Rusli. Dalam acara brownies, Ivan menegaskan bahwa mereka hanya berteman baik. Keduanya juga sering bertukar pesan. Selama ini baik aja, aku support Inara. Kita suka chat setiap hari. Berita terakhir datang dari Taeyong dan Rinjun NCT yang diduga menyerukan aksi boykot sebuah produk kopi terkenal yang bekerja sama dengan grup mereka dalam memproduksi merchandise. Taeyong sempat mengunggah tulisan boykot dengan latar belakang hitam di Instagramnya. Rinjun NCT juga membagikan unggahan di Instagram Story berupa tulisan Peace dengan menyertakan tiga emotikon, yaitu segelas kopi, patah hati, dan tanda silang berwarna merah. Kombinasi emotikon ini dinilai sebagian penggemar sebagai ajakan untuk tidak membeli produk yang dipromosikan oleh grupnya. Itulah berita terupdate dari dunia showbiz selama 24 jam terakhir. Saksikan Newsless edisi berikutnya. Saya Zulfa, sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!